BASA BASI BASA 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 B DMP Oh dari dulu sih jadi sepeda dipacaran udah beli yang Zero yang alaskan malamut alaskan malamut itu kalau pemirsa nggak kebayang apa kayak apa bentuknya tuh kayak serigala Iya bener yang foto sama dia yang jadi Red riding Hood itu keren banget biarin-barin Pak biar nggak apa-apa Wendy emang kayak gitu dia kalau ada yang jatuh bawahnya pengen ngambilin makasih Oh satu lagi kalau nggak salah ada brown poodle warna coklat ya kamu punya kita nikah jauh sebelum nama aku hamil udah beli coklat es namanya coklat yang kreatif ya anjingnya warna coklat sekarang Gempi udah berapa bulan sekarang Gempi tujuh bulan lebih sih mau delapan Oke pertama kali kamu kenalin kamu lihat om ini seneng ya udah sana sama papa eh sebelum pertama kali kamu membiarkan Gempi berinteraksi ya nggak mau enggak mau Oke masalahnya karena gua bukan kaki empat ya hahaha iya 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 yaudah sini aja pertama kali berinteraksi sebenernya kalau si Gempi langsungnya sama kalau dulu gua itu bukan dari lahir ada lahir sih aku cuman kasih tahu mereka berdua sih kalau ini ada ada kamu ngobrol baru kamu kasih tahu tapi nggak nggak yang langsung digabungin gitu soalnya kan dia juga masih bayi banget di atas teruskan di kamar terus begitu udah masuk tiga empat bulan lah baru aku kasih main-main pertama dikenal-kenalin di deketin dulu mau tahu reaksinya brutal nggak nih gitu lebih reaksi dari anjingnya 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 bayinya kan waktu itu masih diem banget masih berdua mungkin melakukan apa-apa juga ya terus si anjingnya si Jiro malah tidur aja nggak peduli tapi kan masalahnya ada nggak sih ketakutan kamu pada saat kamu mau ngenalin bayi kamu iya takut kamu nge-ngedeng karena nanti aja ya tapi ada nggak sih ketakutan lu pada saat awal mengenalin bayi ke anjingnya maksudnya paling ada nasihat-nasihat orang jangan nanti alergi nanti kotor nanti apa awalnya sih dengerin orang nggak ada habisnya ya apa sih nasihat orang yang paling sering kamu denger soal binatang keliharan dan anak bulu gitu-gitu kan cuman kalau aku lebih kayak selama kita ngerasanya anaknya aman-aman aja ya gak apa-apa maksudnya kalau di luar negeri tuh kayaknya ngeliat anak gitu ya gak pake aku pake papers doang, gak pake baju buling-bulingan sama gugupnya gede-gede banget kena liur-liur apa segala macem bodo amat gitu kan ya tuh habis itu kan mandi jadi ya aku sih cuek aja sih lebih ke ini kalau kita biasain dari kecil mungkin bisa ada antibody sendiri kan mungkin oke kalau Giselle cuma 2 anjing kalau bintang tamu saya yang berikut ini dia punya 8 anjing lu berapa ya gue 4 dia 2 kali lipat ya pak dibanding saya pak langsung aja saya panggilkan Syarena selamat datang kembali siapa ini pak siapa apa kabar ibu bu jadi uang bule sekarang gue rambutnya oh iya ini mending ungu eh piram sebelumnya ungu iya bener-bener sebelumnya pengen ngucapin selamat tulang tahun 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 gimana nih Raya dari dulu ya seneng banget sama Wendy soalnya kayak kacamata oh iya bener-bener bener-bener suka banget mau dikerawukin kacamata ini 2 ini 8 oh iya interasinya sama si gue gak denger depannya apa 28 cuma anjing bukan juga suami sudah dibuka ini 2 Cipan 4 yang ini 8 nah 88 ini udah berinteraksi sama udah udah semuanya harus gak bingung kenalannya gak sekali 8 keroyokan satu-satu apa lagi FYI anjingnya itu gede-gede rata-rata aku tuh sama dalam basically lebih suka anjing yang besar memang soalnya peluknya enak malah kurang suka yang bisa dibawa-bawa kecil gitu dan sekalinya punya yang besar-besar otomatis temen-temennya ngikutin takutnya ada satu yang kecil kesandung sama yang gede kan kasihan ya nah punya anjing kecil aja kamu khawatir kesandung kamu gak takut si Ray kesandung sama anjing kamu yang besar-besar oh kalau kita kan otomatis memperkenalkan dia di umur yang menurut kita dia sudah siap dan anjing-anjing kita juga udah siap menerima Ray dan gak dari dia bayi baru lahir banget ditaruh di bawah masih kita pegangin diendus-endus gitu dan anjing-anjing aku juga mungkin karena dari aku hamil udah selalu main di sekitar aku entah ya mungkin mereka udah tahu ada Ray di perut udah kenal jadi pas akhirnya Ray lahir pun mereka sudah terbiasa dengan adanya dia itu bisa iya itu ini kemarin 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 lan tahun ini kalau masih ada cocok cocok terus ada pitbull juga ada pitbull juga apa aja sih cocok pitbull golden ada husky juga terus ada french bulldog yang paling kecil ada kita rescue anjing juga dia campuran labrador sama anjing kampung gitu itu kayaknya dia jadi labrakum ya labrakum 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 banyak sih intinya mah kita yang bisa triper nah ini retriver gitu kan dari depan itu udah diendus-endus tuh udah gitu itu yang cow-cow masih hubungan sama stephen chow gak sih tapi masalahnya gini ada gak sih tapi kamu sendiri pernah gak ngedapetin masalah memang karena adanya banyak anjing dan kemudian hadir bayi baru misalnya tau-tau alerginya lah atau mungkin kutu anjingnya kalau anjing kita sih memang kita kan sangat higienis banget ya jadi jangan dia ada kebersihan kan dia ada juga benar ya gak kutuan gak apa tapi lebih kepada gimana caranya kita membagi kasih sayang ke semuanya itu secara rata aja itu sih tantangannya otomatis aku dengan raya aja kadang suka lupa aku punya suami kan kadang-kadang benar-benar apalagi anjing yang delapan lagi jadi benar-benar loh ya kan jadi kayak agak kayak ngerasa mereka kayak kurang perhatian sih sedikit-sedikit terutama dari kita kalau dari suami-suami mungkin masih masih bisa main dari kita tuh kadang-kadang mau main-main aduh PR mesti bersih-bersih cuci tangan lagi main-main lagi jadi mungkin jarang tapi tadi gini walaupun sudah menganggap si anjing itu adalah bagian dari anggota keluarga sendiri tapi aku tadi dengar cuci tangan lagi mandi lagi berarti walaupun tetap walaupun sudah bersih sebenarnya kalian tetap masih khawatir atau karena memang lebih karena kita sebenarnya kayak gak usah ada anjing deh abis megang apa kita sebelum makanannya cuci tangan kan sedangkan kayak kalau raya bayi apapun masuk mulut jadi otomatis dia megang apapun yang menurut aku gak steril pasti harus cuci tangan dulu karena kita gak bisa kontrol kapan dia akan masukin tangan ke mulut terutama dulu sih waktu kecil bayi banget sekarang mungkin ini udah sedikit lebih cuci karena daya tanya tubuhnya juga lebih bagus seperti itu benar yaudah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa nanti aku pengen nanya coba disiapkan ya top 3 nasihat orang yang kamu capek banget dengerinnya berkaitan dengan binatang peliharaan tapi nanti ya wendy ya siap dan dengar nama 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 Sambil berlari 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 karena si anjing anaknya jadi kenapa-kenapa enggak malah justru lebih meningkatkan antibody mereka terhadap alergi-alergi yang bisa terjadi gitu dari awal Oke jadi imun ini yang tadi sempat disinggung katanya Oh jangankan kesejahteraan hewan yang agak kita lupakan karena kita sibuk sama anak tapi kesejahteraan suaminya pun dulu dulu sekali dilupakan langsung saja kita tanya langsung dari Rian Jelon hai 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 disambut dong sambut dong kamu ini anjingnya ini coba klarifikasi pemiliknya masing-masing yang kaya sapi kecil itu ajinya rai namanya love yang sapi kecil namanya love Hai 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 yuk duduk bareng-bareng sini coba sini coba ini coba ini coba ini suamiku kemana sih sini saya sini sayang sini coba Coklat sayang ini suami ini yang terbaikkan istrinya duduk-duduk ini bantuin siri wasi wendy ah resipan sini-sini oke sini-sini-sini ayolah wm gitu cepat di pangkong ini besok gua udah temen gua yang punya singa ya coba kalau bisa ada aja ini coklat ini enjingnya Gisel dan itu namanya nah ini biasanya ya kalau misalkan orangtua yang tidak terbiasa melihat ini mereka jangan-jangan-jangan buat digigit takut apa bapaknya santai santai karena kita yang gigit yaudah nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa tapi sekarang ini punya tayangan apa Wendy kita punya fiti dampak positif dari kita memelihara hewan ya ya ini nggak konsennya Pak taukah para pemirsa ternyata mengajarkan si kecil memelihara hewan dapat mendatangkan banyak manfaat baik dari sisi psikologis maupun kesehatan loh pemirsa manfaat pertama meningkatkan kekebalan tubuh si kecil kekebalan tubuh yang lebih baik juga terbentuk pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah dengan hewan peliharaan menurut penelitian terbaru terungkap bahwa balita yang dibesarkan dalam rumah dengan hewan-hewan peliharaan cenderung lebih terlindung dari alergi kulit yang menyebabkan gatal dan kemerahan loh pemirsa manfaat kedua si kecil menjadi lebih aktif bermain bersama hewan peliharaan juga mendorong si kecil untuk bergerak aktif seperti bermain bola dengan kucing berjalan kaki bersama anjing atau membersihkan kolam ikan dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus membuat tubuh sehat manfaat ketiga si kecil belajar berempati anak yang mempunyai peliharaan hewan mempunyai empati yang lebih besar dan cenderung tidak kasar dengan dan binatang saja sudah sayang apalagi dengan sesamanya ya manfaat terakhir si kecil belajar bertanggung jawab memelihara hewan juga merupakan bentuk tanggung jawab sederhana terhadap sesuatu yang disuka ya pemirsa latihlah si kecil untuk bertanggung jawab dengan meminta mengurus kebutuhan makan dan menjaga kebersihan binatang peliharaannya ya nah sudah tahu kan manfaatnya tapi ingat ya pemirsa cari hewan peliharaan yang tidak membahayakan sekecil ternyata pemirsa tadi gue ngomong apa ya ternyata dengan memelihara hewan peliharaan itu banyak sekali dampak positifnya nah itu kan tadi kita lihat secara teori sekarang kita tanya kenyataannya dari Rian Delon sendiri deh kerasa nggak sih perkembangan bayi yang tumbuh bersama hewan sama bayi yang tidak pernah berinteraksi sama hewan kamu rasanya ada bedanya nggak nggak ada perbandingan sih kita nggak ada perbandingan nggak pernah punya oke kalau nggak kita ngeliat rainya dulu ini aja oke lebih berinteraksi ya dia sama hewan dia mengenal yang namanya makhluk hidup terus ah kalau yang gue baca banyak punya imunitas yang tinggi jadi nggak gampang alergi yang biasanya asma jadi jadi enggak enggak sering kena asma gitu oke dan dia jadi nggak ada takutnya sih jadi kecil dikenalkan lihat apa yang baru tuh jadi gak takut sedangkan anjing kita delapan kan beraneka ragam rupa kan jadi ngeliat apapun yang baru ngeliat termasuk kayak bandut dan lain-lain gitu deh jadi kayak nggak ada anak-anak ada anak kecil yang suka anak anjing kecil tapi anjing besar takut ya benar ataupun sebaliknya suka anjing besar sama anjing kecil takut kalau sama kalau kita biasanya sama anjing kecil anjing besar anjing menurut orang menyeramkan kayak pitbull gitu kita kenalin justru pitbull baik banget malah paling manis si gempi nih kenapa kita ingin jambakin cepat nah terusnya seneng sendiri di cahil banget justru yang paling bahaya adalah ketika anaknya sudah mulai lebih besar malah anjingnya harus kita liatin takut dia papai sama anaknya ya bener diajarin apa suka diajarin ditunggangi dan lain-lain gimana nanya pas bahaya si gempi foto sama Jiro aku agak-agak ngeri-ngeri nih agak bakalan bisa kerjasama nggak mereka ternyata Jiro dicari-tarik sama gempi mulutnya diginiin matanya tapi baik aja aja sih gede itu dia manja karena udah udah kenal juga mungkin dari kecil ya tapi tadi kalau dari tayangan sebenarnya sempet kalimat terakhir tuh tetap kita harus memilih dan memilah mananya hewan pemimpinan peliharaan yang memang tidak membahayakan bro sini bro baik belum disini aja di sini ya menit memang tidak duduknya mengerjauh menduduk-duduk sini oh berarti sama dombang sini dong sombong nih orangnya itu gimana kalau menurut-menurut kalian sendiri kan memang bener ah pada hari sih kalau gue melihat bagaimana orang tuanya memperkenalkan sih sebenarnya tapi biar bagaimanapun kan eh apa namanya mereka punya yang namanya hewan itu kan unpredictable orang bilang seperti itu betul makanya kita kalau memilih kita mau ngadopsi hewan kita harus tahu karakternya kan kita perkenalan dulu kita tahu nih gimana wataknya karena di dunia ini banyak banget ras dan sifat yang berbeda-beda satu rasa bisa berbagai macam karakter kan kita kenalin dulu misalnya misalnya anjing gue banyak kenalin sama si Rai kita deketin dari kecil kan dari kecil kita deketin gimana interaksinya si Rai gimana suka atau enggak atau takut atau gimana kita ngeliat dan anjing pun misalnya dia berlebihan sama Rai pasti akan gue tegur sebaliknya Rai yang berlebihan jambak akan gue kontrol banget atau mungkin ini kali ya salah satu yang aku lihat di sini adalah usahakan karena mungkin si anjing anjing itu udah dimiliki sebelum Rai lahir nggak kenal jadi itu lebih memudahkan Bapak Bapak kalau lari dia makin gemes iya 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 enggak gua nggak lari jalan pelajar ya santai lu juga pakai lihat-lihat si tomo tapi ini satu contoh kasih yang menarik deh lu dari kecil pernah berinteraksi sama anjing nggak pernah kenalan nggak dengan cara yang gentle sebenarnya iya pernah tapi akhirnya gua jadi lagi agak traumatik karena begitu masih kecil juga gua main petak kumpet tiba-tiba gua digigit nah karena gua sebenarnya gua gua nggak lagi ganggu mereka anjing siapa tuh anjing siapa anjing tetangga memang gua lagi main petak kumpet gua gangguin temen gue gua uh uh di sebelah mobil nih gua gini gitu gua ngeliat gua ngeliat ada anjingnya disitu jadi gua gangguin temen gue gitu gua ngeliat segala macem terus gua dikira teman di belakang berat di punggung-punggung gue betina kali ya betina ya kalau betina di depan dong hahaha di belakang sebenarnya gini hal hicipan kalau misalnya nggak usah anjing ya kayak orang aja menurut aku belum banyak orang jahat di luar sana yang bisa tolong aplok gitu kan sama kayaknya kita unprediktembal ya lebih unprediktembal lagi sama kita menjaga dia dari orang-orang asing yang misalkan kita nggak tahu jahat apa baik ya sama dengan anjing kita nggak mungkin kenalin dia ke orang yang kita ke anjing yang kita belum tahu sifatnya ya bener itu itu harus digarisbawahi ya harus dikenalkan sama anjing yang memang orangtuanya sendiri sudah nyakin bahwa anjingnya itu aman oke nanti kita akan balik lagi pemirsa jangan kemana-mana tetap di bahasa basi praktek ya nanti kita praktek ya nanti kita praktek di hengji-hengji dan bingo jadi buat pemirsa beruntung bahasa basi kita nih lagi ngebahas soal mengenalkan anak sama binatang peliharaan banyak banget riset yang membuktikan anak yang dikenalkan dengan binatang peliharaan sejak awal itu katanya kadar empatinya bisa bertumbuh bahkan dia bisa cinta sama binatang dan lingkungan jadi nanti udah gede akan semakin peduli terhadap lingkungannya bilangnya sih seperti itu ya Nah sekarang kita akan melihat bagaimana baby Ray akan berinteraksi sama anjingnya nih sekarang kita dikasih tahu tahap-tahap orangtua kalau ingin mengenalkan anak anjingnya raya berinteraksi menggampi dulu lebih menarik ada perempuan disini eh 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 kita tahu gitu oh reng-reng-reng tanya-tanya di jodohin bareng terus ya tuh berinteraksi raya berinteraksi raya berinteraksi raya berinteraksi raya berinteraksi raya gimana sih tahapannya apakah memang ada satu trik-trik yang tertentu kah mendekati dari samping pertama pertama yakin dulu sih ya yakin sama anak kita kita yakin sama anjing kita baru kita pertemuan mereka biasa kan kalau kata pizarrengan energi-energi yang negatif kita ketakutan itu pasti akan reaksi lebih cepat sesuai tapi jadinya jadinya jadi harus yakin dulu ya yakin yakin pd baru kita satukan duduklah kita taruh raya taruh anjingnya disebelah ini mau dijodohin ya bener-bener kita lihat gimana sirainya gimana anjingnya misalnya enggak nyaman kita kita misalnya jambak-jambak kita tak boleh kirain kita ajarin gimana nyentuh anjing yang benar mesti diajar kan banyak yang nyaman aja benar-benar dia juga punya mood ya jadi kita harus mengerti juga jangan cuman kita harus anjing harus mengerti manusia itu tuh itu tuh itu juga salah satu kata kuncinya tuh kita harus ngerti juga moodnya anjing jangan anjing doang yang ngertiin moodnya manusia banyak sekali kejadian ini digigit anak digigit sama anjing pasti sebab pasti ada sebabnya namun yang ngomongin yang menghidup aja mungkin pasti trigger dari manusia dari manusia dari anak kecilnya yang salah siapain kita semuanya pasti anjing selalu yang kita salin harusnya kita salin adalah orang tuanya enggak menjaga kadangkan sakit kan anjing dijambak atau apa mereka nggak bisa defense mereka nggak bisa pakai tangan dia pakai mulut sana dong jangan cukup gue atau jangan jambak gua gitu oke benar mungkin kalau anjing bisa ngomong udah stop dek stop dek hati 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 tapi memang mungkin begitu juga kali ya gue sih memang ngerasain jujur waktu itu pernah coba ular hiton ya ya belit ya ular sanca pokoknya lumayan besar mencoba untuk bener-bener berani megang dan dililitkan ke badan gitu awalnya ngerasa comfort nyaman gitu tapi selama-selama udah mulai khawatir nih takut nah tanpa disadari ulret auto terpikir kenceng Oh ini selamat nggak selamat bapak saya hehehe Mendy kalau ya kalau nggak sabuk gue nggak ada di sini oh iya bener-bener bertanyaan lu cipan oh iya eh praktekin dong praktekin ini dari tadi nih banyak request minta dipraktekin nah lu praktekin yang mana dah ya apakah praktekin obedience aja aja oke kode kayak bagaimana lain-lain tetap nih rae re masih ya Rairäся kok enak-enak kita manggil anak kita jadi nama ini balik konsep love-love hey-love-love-love-love-love-sit-love-sit-love-sit-love-sit-ish masih inget ya asli sekarang ini ada permintaan dari banyak banget Twitter yang masuk ke katanya Wendy nah ini tujuannya tapi tujuan buat edukasi aja untuk orang yang takut seperti Wendy dan terpaksa misalnya ada anjing dan dia berinteraksi itu terpaksa sih tipsnya dong ingat gak berapa berapa kali waktu itu ada momen kita kerjasama dan ada anjing yes gue pernah berani lagi ketika tidak dipaksa nah betul-betul ini dia kalau nggak dipaksa ini lagi baik Pak coba dari samping pertama harus apa nih harus bergaul sama mereka sih nah kemarin udah sempet telepon yuk kita hangout di cita sama mau harus pegang sini nih nggak ngomongin aja sih apakah dari belakang hidup wedding yang menderita kalau lihat anjingnya kan dari dosa akrab yang penting jangan takut aku itu ngeliat mukanya tuh ngeliat bentuknya atau gimana digigit Iya udah kebayang digigit aja bro cuman yang udah jadi gua super duper semenjak itu sih memang gua untuk gua tidak tidak membenci ya artinya gua tidak membenci binatang apapun cuma untuk beberapa binatang yang kayak kuda karena aku pernah jatuh dari kuda kau yang menyebabkan pernah punya sesuatu gitu ya gitu akhirnya susah untuk balikin lagi oke baiklah pemirsa disini basa-basi akan mencoba untuk kembali mempersatukan Wendy dengan anjing supaya hubungan mereka kembali harmonis apakah kita berhasil jangan kemana-mana kita akan membalik seler satu ini dan saksikan tayangan berikut ini udah apa-apa sih bisa Rona 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 R Brawn R governo R R R R Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! tiga jutaan tiga jutaan kira-kira ya ini dua anjing dua anjing-anjing 8 gimana segitu kok sama kalau kita juga apa namanya grooming kita panggil orang ke rumah itu mungkin sebulan sekali sisanya kita beli shampoo mandin sendiri kalau di apa nanyi berapa sih kalau di soalnya Oh gitu ya sebelum Adara aku seneng banget mandin tiap minggu sekarang kan udah agak sempet ya tapi kalau kita bisa panggil orang rumi untuk cukuran kalau mandi biasa pentingan sendiri panjang sepatutnya tapi kalau usianya udah makin bertambah enggak enggak dikasih kesempatan mereka untuk mandi sendiri ekspresi saya ini kayak misalkan dikasih bak mandi besar dikasih air sabun terus dia yang berenang air sabun terus begitu selesai mandi hair dryer sendiri padahal ini biar bubunya pada kering ya kalau berada masih bisa deh kering ya nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa jangan tuh mana-mana tetap dibasa basi dan sekarang kita saksikan tayangan berikut ini enak-mana kita udah nanti keku panggirik Koko is not letting the baby hahah hahahah 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 hahahaha hahaha hahah hahah selamat menikmati kalau tadi bisa saya ambil kesimpulan dari obrolan dengan bintang tamu saya adalah ketika anda ingin memperkenalkan anak anda kepada hewan pastikan itu adalah hewan peliharaan sendiri nah itu dari merahnya ya jangan mentang-mentang biar cinta sama hewan total hewan orang lain karena kalau sendiri kita sudah kenal sifatnya seperti apa perhatikan mood anak perhatikan mood hewan jangan cuman anak doang dan tadi aku juga sempat ngobrol ini ada satu yang mungkin juga harus dikasih tahu adalah setelah punya anak memang ada treatment yang berbeda of course memang agak semudah itu ya zaman yang hamil semua nanya antar dicuaikan lagi anjing kita nggak dong mereka kan anak kita juga pada kenyataannya aku tidak memungkiri bahwa setelah adanya Raya aku lebih hati-hati di dalam semuanya ya semuanya nggak usah kalau binatang ke manusia pun kan semua lebih steril lebih apa gitu dan sejak ada anjing juga ada spot yang anjing-anjing enggak boleh lewat misalkan karpet dog free zone ya berarti ada karpet kan masa kalau lantai tinggal disapu di pel kalau karpet kan nggak mungkin setiap hari kita cuci gitu paling vakum jadi aku nggak mau mereka nginjak karpet nggak mau apa jadi jadi memang tetap harus ada batasan tetap harus ada kontrol juga yang pasti udah nggak naik ranjang itu udah enggak ya sekarang udah enggak gitu oke kalau Gisel apa ada batasan lagi apa misalkan anjing enggak boleh masuk kamar jadi di bawah aja areanya mereka jadinya sampai sekarang masih tetap sama kok Oke baiklah gimana Wendy setelah melihat percakapan kita dan lihat anak-anak ternyata yang berinteraksi dengan hewan priharaan lebih berani Bapak berubah pikiran mungkin Pak nggak berubah pikiran sih nanti kita lihat nanti tapi yang pasti gue setuju artinya kalau memperkenalkan dari kecil mau hewan apapun terus treatmentnya bagus dan segala macem pasti juga anak akan jauh lebih bisa ngeblend ke depannya nah ini dari bahasa basi biar lebih ngeblend lagi ada sedikit kenang-kenangan ini ada foto cicip anda itu sebenarnya Baba Amsyong ya di toko tiga tergantung berapa giga ya neng eneng eneng tapi pasti mudah-mudahan hari ini membawa manfaat untuk anda dan sekali lagi jangan pernah ragu untuk memperkenalkan anak anda kepada hewan priharaan enggak usah anjing ya kucing mungkin ada pihara burung ikan atau kura-kura karena segini mungkin ada mengenalkan anak-anak kasih sayang kepada makhluk lain maka empati kepada lingkungan akan lebih cepat betul sekali kita ketemu lagi ya jam 10 pagiannya di bahasa basi 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 terima kasih coklat terima kasih coklat punya 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 boleh 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 yes namanya ikan ngerti basi 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 biaya beliau Gila ketika Masih makanan ikan Water Bread Ada rumahnya? Enggak Masak masakan The puppies like to play soft toys Like a bone toy And a snake toy